Oke om, namanya siapa nih om? OZ saya Dari mana om OZ? Dari Tangsel Nah ini mobilnya speknya tipe apa tahun berapa nih om? FD1 tahun 2010 Ya Tanya nih om, kenapa sih pengen masang audio steering buat di Civic FD om? Karena saya lihat speknya kan kurang harus ada audio steering gitu kan Jadi setidaknya harus lengkap lah gitu ya Head unit udah diganti juga tuh? Head unit udah diganti Soalnya kalau head unit selalu diganti tuh harus diganti dulu Iya betul Kalau lampu kaki tuh kenapa om? Lampu kaki kadang suka nyempil barang-barang ada yang jatuh atau luun apa gitu kan Ngambilnya lebih gampang Terima kasih banyak om ya Siap oke sukses Sukses selalu ya Bu Speknya Terima kasih banyak om, salam dulu Oke om Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog Bobby Spike Rara Item Tentang upgrade-upgrade mobil setiap harinya om Jadi di depan saya ini ada Honda Civic FD1 tahun 2010 Di sini kita upgrade bagian stirnya guys Karena emang kita spesialis stir mobil nih Ya jadi stirnya kita upgrade Karena Civic FD1 ini Dia minusnya di bagian stir itu guys Dia tidak ada tombol audio steering switch control guys Nah kayak gini kalau yang ini kita udah upgrade ya Udah kita aplikasikan tombol audionya nih kayak gini nih Tuh guys Ya udah ada tombol audionya nih sekarang Udah ada tombol cruise controlnya Dan channel, volume, serta mode Sebelumnya itu dia jaring guys Jaring kayak gini Ada gak tadi yang lamanya? Nah yang lamanya itu kayak gini om Ya jadi dia itu jaring-jaring gini doang Sedangkan kalau Civic di luar negeri Itu dia pasti sudah ada tombol audionya Baik itu Civic ataupun Jazz ya Dia sama aja sih stirnya kurang lebih Cuma kalau Civic dia sedikit lebih kecil gitu ya Stirnya Nah dia jaring kayak gini nih tadinya nih Tuh Jadi dia ketutup Nah sekarang ini baru saja tadi kita sudah upgrade stirnya Pakai tombol audio Dan sudah plug and play ya Kalau untuk pemasangan audionya Sisanya itu perkabelan ya biasa lah Karena kan kita harus kalibrasi lagi dengan head unitnya Oke selain itu juga ini mobilnya Kita pasangin lampu kaki Karena di bagian bawahnya itu gelap guys Jadi kita pasangin lampu kaki Dua titik bagian depan doang warna putih kalau gak salah ya Tapi ini masih on process sih Nah Nah kalau untuk head unit ini dia pakai mereknya Kenwood guys Jadi Kenwood ini sudah support juga buat audio steering Jadi bagi teman-teman Kalau seandainya mau ganti audio steering switch control Atau upgrade stirnya dengan tombol audio Tolong dipastikan dulu yang pertama itu adalah head unit Head unitnya support atau enggak gitu ya Kalau gak support yang mau gak mau harus ganti head unit guys Dengan yang support audio steering Gitu Oke Jadi untuk lampu kaki juga masih Nanti lah mungkin setelah setir beres baru lampu kaki Nah untuk airbag gak ada masalah Gak ada gangguan karena airbag posisinya disini ya Ya nanti juga tinggal colok doang Gak ada problem lah Gak ada masalah Ya tetap harus yang profesional ya Yang bisa Yang spesialis setir Karena ngeri-ngeri juga Kalau seandainya airbagnya error Gitu Ini aja kita ngetes pakai beginian guys Jadi emang gak sembarangan Nyolok-nyolok kabelnya Gitu sih Jadi Nah ini dia setirnya nih Mantap Ya jadi gak perlu ganti setir guys Cuma menambahkan tombol aja Biar lebih fungsional gitu Oke guys Ikuti terus ya Videonya Sip Banyak sih yang nanya-nanya ke saya tuh Om aman gak airbagnya aman gak ininya Semuanya kalau ganti-ganti ini Ini aja bawaan dari Honda guys Jadi bukan Kita yang Variasi-variasiin Jadi emang seharusnya Mobil ini Gak tau karena fiturnya dikurangin di Indonesia Jadi di luar negeri ada Disini gak ada Nah ini kalau kita pasangin yang punya luar negeri Ya toh sama aja Dan sisanya itu perkabelan doang Nyambungin ke head unit Ya Nah untuk cruise control itu memang gak bisa Memang gak bisa diaktifkan disini Cuma nanti mungkin kalau sempet Kalau bisa Kita akan pindahin Cruise control itu ke hazard Jadi cruise control itu jadi tombol hazard gitu guys Gitu Tapi nanti kita lihat dulu Cukup gak kabelnya Di mobil ya Bawaan dari mobil Kalau mau aktif cruise control Bisa cuma harus cari dulu Echu Bawaan FD2R Nanti baru bisa aktif cruise control ya guys Ya Ini untuk airbag gak ada masalah nih guys Aman Tenang aja jadinya Kalau selama ngerjainnya di spesialis tir mobil Oke Oke guys Nah kalau untuk audio steeringnya itu udah sukses ya Udah aktif juga tadi Ada berbagai macam tambahan Tadi ini kayak cruise control Kita alihkan ke hazard Terus kalau ini Klaxon Ya Klaxon ini bawah Sama cancel Klaxon Dan yang itu udah connect juga Ke head unitnya yang Kenwood Ya sekarang anak-anak Lagi masangin lampu kaki nih guys Lagi masang lampu kaki nih Kiri kanan Yang warna putih ya Warna putih ya Apa ya Warna putih Dua titik aja guys Dua titik itu maksudnya apa bang Dua titik itu adalah Dua sisi Sisi passenger bagian kiri Dan driver Gitu guys Dia ada Biasanya 4 titik ya Bagian belakang juga Tapi kalau ini dua Gitu Ini udah aktif Airbag gak ada masalah Ya udah Udah cakep nih setirnya Sekarang udah fungsional Semuanya udah cakep Oke nanti Ini bentar lagi beres sih Untuk yang lampu kaki Nanti saya videoin lagi Saya rilis lagi hasil dari Upgradean setir dari kami guys Spesialis setir mobil Bukan kaleng-kaleng guys Nah Itu lampu kaki ya guys Ya mantap Oke jadi ikuti terus guys Yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe dulu Oke guys Nah udah beres nih guys Yang upgrade-upgrade setir Dan upgrade-upgrade interior guys Masang lampu kaki Yang pertama kita jelasin Lampu kaki dulu ya Ini apa sih om Lampu kaki itu Buat apa sih om Kok banyak banget yang masang Dari brio Segala macem Masang lampu kaki Ya nanti om Yang udah masang lampu kaki Pasti berasa ya Jadi kalau kayak Misalnya ini apa ya Yang jatuh ya Misalnya kayak gini Yang jatuh ya Jatuh tuh Nah kita gampang Langsung ngeliat guys Tuh disini dia Ya jadi langsung Kayak koin Ataupun kunci-kunci rumah Kayak gini nih Misalnya jatuh ya kan Kita langsung tau Dimana posisinya Tanpa kita harus menyalakan ini Ataupun pakai center hp Ini juga otomatis akan mati guys Apabila nanti kontak on Atau pintu tertutup Kayak gini ya Nih Dia otomatis mati guys Secara Apa gimana ya Perlahan gitu Off nya Atau redup nya Nah kalau di pintu dibuka Dia nyalanya Kenceng guys Langsung nyala gitu Tapi kalau pintu ditutup Nih kayak gini ya Ini ditutup pintu Nah dia perlahan Langsung masuk Oke Dan kunci pun Kalau dicabut nih Saya cabut kunci Dia juga nyala guys Tuh Nyala dia lampu kakinya Nah kalau kuncinya Saya colok Saya colok Saya kontak on Saya nyalain aja Langsung mobilnya Karena kita mau ngetes Ini ya Mau ngetes audio steeringnya Dan itu teman-teman Bisa lihat Itu dia off Mati ya Oke Kita nyalain Sip Cakep guys Maju dikit kursinya Maju juga dikit kursinya Aduh Berat ya Berat Aduh Nah Disini head unit Pake canwood guys Oke guys ya Langsung aja kita Tes untuk Kefungsiannya Dari audio steering Ke head unit Nah teman-teman bisa lihat Di bagian jari saya Ah sebelum Sebelum saya tes Saya mau kasih tau Ini ada lampunya guys Ini ada lampunya Tuh Lampunya warna orange guys Ya nih Ini bawaan Dari pabrikan hondanya guys Jadi emang Emang udah ada ya Lampu dari sini Jadi kita bukan Ini ya Bukan nama-namain lampu Ataupun gimana pun Oke Nah kayak gini nih ya Jadi dia ada lampunya Jadi kita kalau malam-malam Kita gak kagok lagi Kita gak ini lagi Ngeliat-liat tombolnya gitu guys Oke langsung kita tes ya Ini untuk ganti channel Tuh teman-teman bisa lihat Di bagian frekuensi sini Dia berganti Oke Berganti Nyari sinyal Buat radio Nah kalau dimundurin Juga dia Berganti juga Oke Nah untuk Untuk ini kita cari lagu dulu ya Mantap nih guys Nah ini untuk volume Gedein Nah fungsi ya Nah kalau dikecilin Fungsi juga Nah kalau untuk mode Bluetooth Lalu dia ke Spotify Lalu disk iPod Dan ini no sinyal Standby Standby Ini weblink Kalau weblink kita harus tekan dari sini nih guys Nah Balikin radio lagi Oke guys Jadi overall Di sini semuanya berfungsi dengan baik Dengan baik dan dengan aman Pastinya ya Nah untuk di bagian sini Karena cruise controlnya tidak aktif Tidak ada di Civic local indo Maka ini alihkan ke hazard Tuh guys Hazardnya nyala ya Tik tok Tik toknya Nyala nih dari cruise control Dari sini juga tetap bisa Nah Kenapa kita alihkan cruise control ini Untuk hazard Karena emang daripada kosong Yang mendingan ke hazard Karena hazard posisinya dekat dengan Head unit juga guys Jadi enakan di sini kan Nekannya Tuh Cakep ya Jadi kalau nanti ada yang ngerem Mendarak di tol Bisa langsung reflect Buat Ini ya Nekan hazard Nah untuk tombol yang bagian 2 di sini Kita alihkan ke klakson aja Ini coba kita denger ya Ini coba kita denger Ini kalau saya tekan di D cell set Nah kalau untuk cancel Nah berfungsi dengan baik ya Jadi semuanya kita buat berfungsi Ya walaupun Untuk bagian yang ini Tidak sesuai dengan Keharusannya atau kefungsiannya Kalau ini kan untuk cruise control Gitu guys Jadi inilah dia Hasil upgrade dari kami Lampu kaki audio steering Lampu kaki audio steering Dan Alhamdulillah sukses Nggak ada masalah Karena kita emang Spesialistir mobil Dari lama guys Oke Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bagi teman-teman yang udah support Channel youtube saya Sejauh ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih